Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga Kira-kira apa berita terbaru hari ini ya Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga Live Indosiar Laga PRI Liga 1 2021 Pada Sabtu 4 September 2021 Pukul 18.15 waktu Indonesia Bagian Barat sore Mempertemukan Borneo FC Samarinda vs Persebaya Surabaya Namun sayangnya, karena terkendala persoalan vaksin 4 pilar asing Persebaya tak bisa diturunkan dalam laga perdana tersebut Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso Hanya akan mengandalkan pemain lokal saat melawan Borneo FC Sabtu sore nanti Laga Borneo FC vs Persebaya PRI Liga 1 Berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Tanggerang Jawa Barat Pelatih Persebaya, Aji Santoso Mengaku kecewa, karena di pertandingan pertama nanti Sejumlah pemain asing yang dimiliki Persebaya tidak bisa turun Seperti diketahui, tim berjuluk Bajul Ijo itu tidak bisa menurunkan pilar asing mereka Karena terbentur aturan vaksin yang diperlakukan oleh pihak pelaksana PRI Liga 1 Padahal menurut Aji, 4 pilar asing Bajul Ijo Dinilai sudah punya kemisteri dengan permainan Persebaya Sayang memang, tapi kami tidak boleh meratapi keadaan Pertandingan sudah di depan mata, tidak perlu lagi menengok ke belakang Kata Aji Santoso Dikutip dari situs resmi klub Saat menghadapi Borneo FC Aji Santoso bakal mengandalkan pemain lokal Yang memiliki kemampuan tidak kalah dengan pemain asing Aji menyatakan tak gantar melawan Borneo FC Dan akan memaksimalkan peluang agar bisa meraih 3 poin di laga tersebut Kami akan memaksimalkan pemain lokal Konfirmasi terakhir, kami belum bisa menurunkan pemain asing Tambah Aji Santoso Mantan pelatih Persela itu pantang padam Meski tanpa pemain asing Dan memastikan pemain yang akan diturunkan pada laga nanti Dalam kondisi siap tempur Tak perlu diratapi, kami optimis menatap pertandingan nanti Tegasnya Optimisme untuk meraih poin juga disampaikan Kapten Persibaya Surabaya, Rahmat Irianto Dia menyatakan kondisi pemain Bajul Ijo menjelang pertandingan besok cukup baik Kondisi tim cukup bagus Kebersamaan terjalin Hubungan kami sudah layaknya keluarga di dalam dan luar lapangan Kata Rian Pada laga perdana kali ini Aji Santoso memboyong 28 pemain Persibaya Termasuk 4 pilar asing dan Satria Tama Yang mengalami cedera meski tidak tampil Kamis sudah sampai hotel 28 pemain yang kami bawa Beber Aji Dikutip dari Tripun Jatim Kamis 2 September 2021 Arief Satria dan Satria Tama juga ikut Tambahnya Oke guys Menelik dari berita di atas Bagaimana dengan komentar kalian